Kita dengar kata Amerika, mendengar nama negara ini pikiran kita akan dibawa ke banyak hal yang dimiliki Amerika seperti kecanggihan teknologinya, budayanya, bangunan-bangunan ikoniknya, dan hal-hal luar biasa lainnya. Tapi dibalik keadidayaan salah satu negara super power ini, ada beberapa hal yang hanya sedikit saja diketahui oleh kita bahkan orang Amerika sekalipun. Mau tahu apa aja? Berikut delapan hal yang unik yang jarang diketahui tentang Amerika. 1. Bendera Amerika Penggunaan bendera Amerika dilihat sedikit tidak biasa dengan kebanyakan negara lain. Umumnya bendera negara dipasang, digunakan untuk menandai bangunan pemerintahan atau bangunan resmi lainnya dari suatu negara. Namun di Amerika bendera ini biasa ditemui di restoran cepat saji, di halaman rumah, di dalam rumah-rumah, bahkan bendera ini pun tercetak dalam segala jenis barang-barang seperti baju, bantal, spray, mug dan benda-benda lainnya yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini seakan menjelaskan bahwa orang Amerika sangat cinta dengan bendera tersebut, sehingga saat benda-benda tersebut dibawa kemanapun orang Amerika berada, mereka akan tetap membawa identitas negaranya bahkan di ujung dunia sekalipun. Selain tercetak di berbagai benda, bendera ini juga ada dan terpancang di bulan. Faktanya ada enam bendera Amerika Serikat di bulan saat pendaratan pesawat Apollo, tidak diketahui apakah semua bendera tersebut masih berdiri di sana atau tidak, tapi keadaan bendera yang tersisa terlihat sangat memudar menjadi putih akibat dari paparan radiasi matahari. 2. Orang Amerika yang mendarat di bulan Tidak ada satu negara pun manusia yang pernah ke bulan selain Amerika, sebagaimana misi dari Komandan Apollo 11, Neil Armstrong memberikan langkah pertamanya pada tanggal 20 Juli tahun 1969, sehingga dia diakui sebagai orang pertama yang mendarat di bulan. Sebanyak 11 astronot Amerika lainnya melalui enam pendaratan Apollo di bulan telah menyusul untuk menapakkan kakinya di bulan. Jika Armstrong adalah yang pertama, maka tak banyak orang yang tahu siapa yang terakhir mendarat di bulan, orang tersebut adalah Komandan dari Apollo 17, Eugene Cernan. Dia meninggalkan bulan pada tanggal 14 Desember tahun 1972 dan berkata, aku memberikan langkah terakhir manusia di bulan, aku pulang untuk kembali sewaktu-waktu. 3. Great Lakes Great Lakes adalah kelompok danau-danau besar yang ada di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Orang Amerika tahu betul bahwa danau superior adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelompok Great Lakes lainnya. Penduduk asli Amerika Ojibwe menamai danau tersebut Gichigami, tapi apapun panggilannya danau ini adalah danau air tawar terbesar di dunia, luas area permukaannya adalah 31.700 mil-mil atau 82.100 km persegi, kira-kira seukuran dengan wilayah Carolina Utara atau Skotlandia. Volumen danau ini adalah 2.900 mil-mil atau 12.088 km kubik. Danau superior cukup besar untuk menutup seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan jika air itu setinggi kaki. Amerika membagi wilayah danau ini secara resmi dengan Kanada semenjak danau superior berada di sepanjang kedua negara tersebut. 4. Museum yang sering dikunjungi Ada dua museum yang dinilai paling sering dikunjungi di Amerika, yaitu The Smithsonian National Air and Space Museum di Washington DC yang merupakan museum yang menampilkan benda-benda yang berhubungan dengan aviasi dan ruang angkasa terbesar di dunia. Di dalam museum itu juga menampilkan Wright Flyer dan modul perintah dari Apollo 11 pesawat yang mendarat di bulan untuk pertama kalinya, dan orang yang mengendalikan pesawat itu adalah Neil Armstrong, manusia pertama yang mendarat di bulan. Museum yang kedua adalah New York's Metropolitan Museum of Art. Museum ini memiliki lebih dari 2 juta karya dari beberapa seniman ternama di dunia seperti Monet, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, Picasso dan banyak lagi. Kedua museum ini memiliki sekitar 7 juta pengunjung pada 2017 sehingga membuatnya masuk dalam daftar museum yang paling banyak dikunjungi di dunia dan menduduki peringkat ketiga, peringkat kedua adalah National Museum of China di Beijing sedangkan nomor satu adalah Louvre di Paris. 5. Arsip di The Library of Chongres Perpustakaan ini terletak di Washington DC dan merupakan perpustakaan terluas di dunia. Perpustakaan ini memiliki lebih dari 167 juta item seperti koleksi buku langka, manuskrip, fotografi, rekaman, peta, grafis dan banyak lagi hal penting dan bernilai historik lainnya. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan riset resmi untuk Kongres Amerika Serikat dan merupakan kantor hak cipta Amerika Serikat. Perpustakaan ini telah mengarsipkan tewet atau postingan sejak 2006 untuk mempertahankan catatan pengetahuan dan kreativitas untuk Kongres dan orang Amerika. Jadi jika kamu posting sesuatu yang memalukan di sosial media, bisa saja menjadi arsip mereka. Beruntungnya pada Desember tahun 2017 perpustakaan tersebut mengumumkan bahwa mereka berhenti mengumpulkan tewet dari semua orang dan akan lebih selektif di tahun 2018 ini. 6. Perayaan Halloween Jutaan orang Amerika cukup menyukai perayaan menyeramkan ini dan membeli banyak barang-barang mahal untuk kebutuhan perayaan ini. Menurut National Retail Federation, lebih dari 175 juta orang Amerika diperkirakan berpartisipasi dalam liburan tahun 2018 dan menghabiskan biaya sekitar 9 miliar dolar AS, di mana sebagian besar biaya digunakan untuk membeli permen, diikuti dekorasi, kostum dan kartu ucapan. Meskipun Halloween berasal dari Celtic kuno, sekarang kita mengenalnya Irlandia, jenis perayaan ini populer di Amerika sejak awal abad ke-20. 7. Penangkal Petir di The Empire State Building Bangunan tertinggi di Amerika Serikat adalah One World Trade Center dengan ketinggian 541,3 meter, sementara Empire State Building memiliki tinggi 381 meter. Meskipun kalah tinggi dengan One WTC, Empire State Building justru lebih sering jadi langganan sambaran petir. Gedung ini memiliki antena dengan tambahan alat penangkal petir. Hal itu karena salah satu bangunan ikonik New York ini dikenal dengan bangunan langganan sambaran petir, bahkan gedung ini tersambar arus listrik dari petir rata-rata sebanyak 23 kali per tahun. Banyak pernyataan yang menyatakan bahwa tidak mungkin petir menyambar dua kali di tempat yang sama, namun kenyataannya hal tersebut pernah terjadi pada gedung Empire State Building di mana petir menyambar sebanyak dua kali di tempat yang sama pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 dan sempat tertangkap oleh fotografer Henrik Maltik. Bangunan tinggi lainnya di New York seperti patung Liberty biasanya juga dihantam oleh petir, tapi untungnya patung ini dibangun dengan dasar tumpuan granit dan pondasi beton yang besar. 8. Patung Liberty Dunia hampir selalu menghubungkan Amerika dengan patung Liberty, sebuah monumen nasional yang banyak ditonjolkan pada banyak film dan bertindak sebagai simbol kebebasan. Patung ini merupakan hadiah dari Perancis untuk Amerika Serikat untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Sedikit yang tahu bahwa faktanya patung ini terlihat agak berbeda ketika pertama kali tiba di New York dari Paris. Ketika patung tembaga sudah lengkap dan dibawa ke Amerika pada tahun 1886, warnanya cenderung seperti koin 1 sen dolar atau seperti perunggu. Tapi seiring tahun tembaga tersebut mengalami oksidasi yang mengubah warna patung dari emas kecoklatan menjadi biru kehijauan patina seperti yang kita ketahui saat ini. Terima kasih telah menonton!